haji ataupun umroh itu memiliki rukun-rukun dan juga wajib-wajib ya juga syarat-syarat dan juga larangan-larangan ya diantara larangan ikhram itu adalah memakai wangi-wangian jadi kapan kita boleh memakai wangi-wangian itu adalah sebelum mulai ikhram mungkin orang yang berangkat dari Indonesia ya jika tujuannya ke Madinah dulu maka itu lebih mudah dia ke Madinah karena setelah Madinah itu baru mikot yang masalah itu ketika dia turunnya di Jeddah jadi dia ikhramnya di pesawat kita katakanlah kita dari Madinah ya dari Madinah kemudian berangkat dari Madinah ke Zul Hulaipah yang Abiyar Ali ya maka kita mandi disitu pakai wangi-wangian yang dilarang wangi-wangian itu ketika kita sudah melangkah dan mengucapkan labbaika kalau umroh umroh ya atau hajjan seperti itu selesai mandi dan sudah pakai baju ikhram laki-laki ya dua helai kain untuk perempuan baju apa saja yang jelas menutup aurat maka ketika dia melangkah labbaikallahumma umroh atau hajjah maka dari situlah dia dilarang memakai wangi-wangian selamat menikmati selamat menikmati